Ini adalah bagian dari ujian Allah kepada kita semuanya Ujian dalam konteks sebagai kita mu'min muslim Kita sebagai sebuah entitas negara Kita sebagai komunitas dari Indonesia air Kita sebagai suku-suku bangsa Dan kita sebagai keluarga-keluarga yang selalu berharap kehidupan yang lebih baik InsyaAllah InsyaAllah Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak mampu menanggulannya Yang kita tidak mampu untuk menjalankan Para hari ini, adik-adikku, para santri dan santri wakil Pada kesempatan hal ini Kita bersyukur hanya omosu wakil Allah Bahwa kita masih menampahi kaki-kaki kita Di tempat yang luar biasa ini Sampai Azaidun mahat Azaidun ini Buat saya Adalah Sebuah Sebuah pilar besar Pilar besar Bahkan menjadi Maksuswar Mungkin bukan maksuswar Maksuswar itu hanya memancarkan sinar Tapi ini adalah pilar besar Sokoko Dari sebuah benteng Yang begitu panjang dan luas Benteng Peradaban Umat Islam Terakhir dunia Ketika Umat Islam di mana-mana Tidak memiliki lagi kekuatan Untuk membangun peradabannya Di Eropa Sudah sejak Awal ke-13 Untuknya ada musidah Di Timur Tengah Sampai Kehancuran Dinasti-dinasti Kita ingat setelah Muawiyah Sebuah Muawiyah terus ada Dengan alas Yang juga begitu Lepas di itu saja Hancur di itu saja Tidak bisa membawa kembali Ngogulemen Timur Leng Fatimid Di Mesir Apa lagi Kerajaan-kerajaan Di tengah-tengah Pada pasir yang luas Kekuatan Kau Yang selalu Mengundang-indah Hancur Tidak lagi Dapat mempertahankan Terakhir Di awal Abad Ke-20 Otomani 1924 Rontok dan hancur Dan itulah Terakhir Kekilafan Umat Islam Dinas Terbesar Yang menguasai Dua peringkat dunia Hancur Berkeping-keping Dijajah Oleh para penjajah Dari Eropa Habis Kita Menjadi manusia Manusia Dunia ketiga Yang selalu Harus mengikuti Apa kata orang Sudara-sudaraku Padahal ini Sandi dan Sandi Wati Semuanya Sulit Untuk umat Bisa Membangun Lagi Terhadap Di Timur Tengah Sampai hari ini Negara-negara Bisa Terbangun Ada negara KSA Kingdom of Soja Arab Dengan Raja Yang luar biasa Ada Yudhid Arab Emirat Ada Qatar Ada Bahrain Ada Umat Semuanya Adalah Kerajaan-kerajaan Kecil Yang Sengaja Dibusah Dan Dipecah-pecah Berbahasa Sama Ahzah Kitab Suci yang Sama Al-Qur Al-Qur Rasul Nabi Sama Muhammed Bertakbir Bersujud Berluku Berluku Bersujud Sama Tapi hidup Di dunia Memungkinkan Hanya Membunyikan Dinas Hanya Memungkinkan Keluarganya Kalian Sukuh Pernah Memungkinkan Umat yang besar Ini Tidak Tidak lagi Ada Peradaban Umat yang Terbangun Di Eropa Di Timur Di Afrika Negara-negara Afrika Kita lihat Sini Di Parusia Kita lihat Sini Alih Di Dimana Lagi Peradaban Itu Akan Terbang Kita Terbang Ke Amerika Dari Amerika Utara Dari Alaska Kanada Amerika Serikat Turun Ketengah Meksiko Di Dimana Umat Membangun Peradaban Kita Sudah Terbang Dari Eropa Ketimur Tengah Ke Afrika Terus Kita ke Amerika Sampai Amerika Latif Oke Kita terbang Ke Australia Di Australia Ada Umat yang sama ada Sekitar 300 Sampai 400 1000 Umat islam Di sana Tapi Mereka Ini Yang hanya Mencari kehidupan Orang Indonesia Ada Di sana Banyak Restoran Di Sintai Di Barn Di Kanbera Ada Restoran Indonesia Tapi Tidak ada Lagi Pembangunan Peradaban Adakah Kita Terus Menjadi Bagian Terus Tertinggal Oh Tidak Masih Ada Ekuator Ketimur Masih Berjajar Kepulauan Yang dijanjikan Alam Allah Yang katanya Juga Surga Potokan Surga Yang ada Di Yang ada Di Orang Dila Dia Adalah Bekas Bekas Peninggalan Atlantis Yang Tergelam Dila Ada Bagian Orang Yang Mengatakan Bahwa Dia Adalah Tempat Dimana Selain Masih Dan Menganjakan Akal Membangun Semua Histan Banyak Sekali Cerita Tentang Dila Ini Banyak Sekali Cerita Dekan Dini Dimana Tempat Adanya Ramadhan Sifat Kaum Rahman Kaum Sifat Tempat Dimana Sedarta Gautama Untuk Merupakan Dini Atas Tuhan Yang Maksud Negeri Dini Dini Juga Saksi Dimana Para Kau Pedagang Datang Pedagang Dari Timur Jawa Pedagang Dari Timur Tengah Pedagang Dari Paris Maka 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 Pada Heran Kau Di Surda Baris Ada Peminggalan Dari Abad Kedapan Dan Kesepuluh Masih Seorang Saudara Muslim Datang Mati Meninggalkan Jejak Bahwa Islam Telah Habir Di Nusantara Ini Dari Abad Kedapan Kemudian Ditemukan Lagi Peninggalan Bangku Saleh Diajak Samurah Pasai Di Abad Ke 14 15 Sampai Ketidori Dan Sampai Kerajaan Ampak Menjadi Tanah Tanah Yang Tidak Terlepas Dan Injakan Kedek Muslim Dari Sabah Sampai Merauke 7 Juta Kilometer Manta Indonesia Tidak Ada Satu Pasur Hukum Yang Tidak Terginjak Oleh Kau Rasul Hari Ini Kita Boleh Merasa Terginal Tapi Hari Ini Juga Kita Harus Bersyukur Bahwa Semangat Islah Rasulullah Masih Kita Ada Dan Peradaban Itu Hidup Hidup Kita Mereka Mati Indonesia Nusantara Sebagai Benteng Pertahanan Peradaban Rumah Islam Dunia Terakhir Dan Salah Satu Soko Mulia Adalah Azaitun Pondok Azaitun Dari Desa Gantau Tadi saya Lewat Jalan Terus Mengikuti Pagan Setiap Pagan Tung Anda Bila-bila Inilah Insulasi Saya Berbicara Hari Ternyata Kita Tidak Tidak Bisa Bila-bila Sopo Dari Aceh Adalah Lengkap Menangsa Menangsa Dari Ketanah Dari Di Jangan Ada Sebuah Pagian Dalam Sampai Luar Biasa Sampai Hari Ini Coba Kita Bayangkan Seandainya Kita Berdiri Di Anjang 0 Kilometer Sabah Kita Berdiri Dan Tarik Yang Terus Ketimu Maka Tangan Saya Yang Harus Terus Akan Bertemu Dengan Sebuah Kota Beram Bangkok Siap Thailand Saya Turun Kemedang Kedili Saya Berdiri Dan Saya Lihat Ketimur Maka Saya Bertemu Dengan Malaka Saya Turun Lagi Keminang Kabau Saya Bertemu Dengan Johor Terus Turun Ke Batam Saya Melihat Betapa Terang Menerang Lampu Lampu Di Semua Kota Negara Kota Bernama Singapura Saya Kali ke Atas Melewati Laut Kalimantan Sampilas Saya Di Kalimantan Barat Bagi Anak Kesimikawa Saya Berdiri Di Sana Saya Lalu Bertemu Dengan Negeri Bernama Sarawak Berjalan Lagi Kami Saya Terimu Kalimantan Timur Saya Bertemu Dan Melihat Luar Luar Sebuah Negeri Kecil Bernama Budaya Tidak Bersalah Dari Sana Saya Terus Ke Sebuah Tempat Atau Pulau Terticil Dan Terjauh Di Negeri Benama Pulau Pulau Nias Saya Berdiri Di sana Dan Saya Lihat Lampu Lampu Para Terlayak Dan Kepelawan Bindanau Dah Falk Filipina Saya Terus Pergi Ke Beberapa Pulau Sebelum Lihat Saya Berhimpun Dengan Beberapa Pulau Di sana Pulau Yang Ternyata Adalah Bagian Daraja Apat Saya Melihat Beberapa Kepelawan Kepelawan Yang Menjadi Sebuah Negara Ada Fadu Yang Masih Terasa Angin Saya Turun Ke Balak Sampailah Saya Ke Bersantara Kimur Tidak Tahu Di sana Ada Kimur Kimur Saya Ke Pulau Rote Pantai Garmin Terlihat Pasir Pukit Melapai Lampai Hati Kaki Saya Masih Tanah Air Indonesia Saya Sudah Melewati Berapa Dekat Kaki Saya Masih Tanah Air Indonesia Saya Terus Pergi Jakarta Saya Melihat Ke Barat Jakarta Di sana Ada Kebawa Christmas Saya Tebak Lagi Di Sumatera Ke Pantai Barat Sumatera Kesiburkan Saya Melihat Bagaimana Orang-orang Berlaku Melayang Melayang Tidak Selagi Madas Gaskar Dan Madas Bertemu Dan Berjuangan Di Tengah Laut Kaki Saya Pasti Negeri Sehebat Ini Negeri Seluas Ini Dan Kita Mayor Kas Maka Kita Harus Membangun Membangun Kita Tidak Boleh Lengah Kita Harus Terus Berhijrah Berhijrah Lagi Berhijrah Lagi Setiap Tahun Berhijrah Apa Tahun Lalu Kita Buat Hari Hijrah Kita Kemarin Hari Ini Kita Mulai Memangkirkan Bagaimana Hidrah Kita Kedepan Hidrah Mengaginkan Hanya Bindah Tempat Tapi Bagaimana Meningkatkan Al-Harak Bagaimana Kita Menggerakkan Otak Kita Pikiran Kita Jiwa Kita Hati Kita Badan Kita Menjadi Sesuatu Yang Bertam Al-Harak Mar Pondok S.A.B. Adalah Salah Satu Yang Akan Menjadi Pusat Bergerakan Dia Menjadi Sopoglu Juga Menjadi Pusat Bergerakan Tahun 2026 Sudah 6 Tahun Lagi Gontor Satu Habat Pada Satu Boto Kebetulan Saya Tidak Anggota Badan Rokan Boto Yang Saya Hingga Ini Nampun Bagaimana Kita Menjadi Bagian Yang Sangat Sangat Penting Bagi Kita Mukan Sebagian Tapi Kita Adalah Bagian Yang Sangat Penting Dan Kalau Tidak Ada Kita Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Para Santri Negeri Ini Tidak Ada Negeri Ini Terbangun Dari Sebuah Ada Rangkak Ada Menasak Ada Ada Malayu Ada Pengajian Ada Majestari Ada 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 Dan Semuanya Adalah Bagian Yang Sedang Membangun Peran InsyaAllah Kekuatan Ini Akan Terus Menjadi Lebih Kuat Bukan Mengebar Bukan Lemah Tapi Terus Menguat 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 Kekuatan Dalam Memegang Tari-tari Allah Kekuatan Dalam Memegang Cita-cita Rasulullah Untuk Umatnya Kekuatan Untuk Menjadikan Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Selalu Tengkandaman Sejahtera Mambur Adil Bangsa Bukan Bukan Ibu Harus Kita Yang Melukannya Boleh Dinasih Apapun Dini Dihilang Boleh Dinasih Apapun Dini Dihilang Tapi Islam Peradaban Islam Tidak Akan Selamat Selamat Mungkin Ini Saja Sambutan Saya Kalau Saya Ngomong Bukan Sambutan Bidato Atau Ceramah Atau Mohon Maaf Dan Saya Terakhir Terakhir Mengatakan Mari kita Beri Satu Dimana Kaki Kaki Bertanggjawab Atas Keislaman Diri Dan Keislaman Tanah Yang Kita Inca Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh